Selamat malam saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali di dalam penyembahan melalui renungan dan doa malam. Dan pada malam hari ini, sesuai jadwal yang dikeluarkan oleh Komisi Pelayanan Rijat Raja Jemaat Mas Saleh, maka jadwal ibadah keluarga adalah pada keluarga Bapak Samuel L. Parurah, Ibu Termina Talu Lembang. Dan karena itu ibadah ini didedikasikan kepada keluarga yang bersangkutan. Dan semoga keluarga yang bersangkutan dapat mengikuti ibadah ini dengan baik. Karena itu mari kita siapkan hati kita untuk menyempat Tuhan. Dan saya jemput kita untuk berdiri. Kita angkat pujian terlalu besar kasih-Mu. Telah kulihat Kuk dikasih-Mu Kau menderita Terlalu besar kasih-Mu Bapak Pertolongan kita dalam ibadah ini. Itulah datang daripada Bia Tuhan yang menjadikan langit dan bumi Yang setia memelihara ciptaannya sampai kepada kita pun. Kasihkan runia, salam dan damai sejahtera Dari Allah Tritunggal Bagi kamu sekalian. Amin. Silahkan duduk. Sebelum kita mendengarkan bahagian firman Tuhan Kita angkat satu pujian Engkaulah Perisaiku Engkaulah Perisaiku Saat pada itu Saat pada itu menerbaku Janjimu Di dalamku Pulihkan jiwaku Ku kan berdiri Di tengah adat Dengan kekuatan Yang kau berikan Sampai kapanku Ku kan bertahan Karena Yesus Karena Yesus Selalu Menopang Engkaulah Perisaiku Engkaulah Perisaiku Saat pada itu menerbaku Firmanmu 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 Di dalamku Terangkan jiwaku Ku kan berdiri Di tengah adat Dengan kekuatan Yang kau berikan Sampai kapanku Ku kan bertahan Karena Yesus Menopang Menopang Hidupku Mari kita berdoa Tuhan Kami rindu Mendengarkan firman Karena itu Kiranya kuasa Rukudusmu Tercura atas kami Menguasai Hakal budi kami Menguasai Hati dan pikiran kami Sehingga Firmanmu Dapat kami Mengerti Firmanmu Dapat kami Paham Dan oleh Firmanmu Kami diteguh kuatkan Untuk Menjalani Kehidupan Yang penuh dengan Persoalan ini Berfirmanlah ya Tuhan Kami sedia Mendengar Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amen Firman Tuhan Terambil dari Kejadian Pasal yang Kedua puluh enam Ayat yang Kedua belas Hingga Ayat yang Kedua puluh dua Firman Tuhan Demikian Maka Menaburlah Isak Di tanah itu Dan dalam Tahun itu Juga Ia mendapat Asil Seratus Kali lipat Sebab Ia Diberkati Tuhan Dan Orang itu Menjadi Kaya Bahkan Kian lama Kian Kaya Sehingga Ia menjadi Sangat Kaya Ia mempunyai Kumpulan Kambing Domba Dan Lembu Sapi Serta Banyak Anak Buat Sehingga Orang Filistin Itu Cemburu Kepadanya Segala Sumur Yang Digali Dalam Saman Abraham Ayahnya Oleh Hamba Hamba Ayahnya Itu Telah Ditutup Oleh Orang Filistin Dan Ditimbun Dengan Tanah Lalu Kata Abimelek Kepada Isak Pergilah Dari Tengah Tengah Kani Sebab Engkau Telah Menjadi Jauh Lebih Berkuasa Daripada Kami Jadi Pergilah Isak Dari Situ Dan Berkemalah Ia Di Lembah Gerar Dan Ia Menetap Di Situ Kemudian Isak Menggali Kembali Sumur Sumur Yang Digali Dalam Saman Abraham Ayahnya Dan Yang Telah Ditutup Oleh Orang Filistin Sesudah Abraham Mati Disebutkannya Nama Sumur Sumur Itu Menurut Nama Yang Telah Diberikan Oleh Ayahnya Ketika Hamba Hamba Isak Menggali Di Lembah Itu Mereka Mendapati Disitu Mata Air Yang Berbual Bual Airnya Lalu Bertengkar Para Gembala Gerar Dengan Para Gembala Isak Kata Mereka Air Ini Kepunyaan Kami Dan Isak Menamai Sumur Itu Esek Karena Mereka Bertengkar Dengan Dia Di Sana Kemudian Mereka Menggali Sumur Lain Dan Mereka Bertengkar Juga Tentang Itu Maka Isak Menamai Sumur Itu Sitna Ia Pindah Dari Situ Dan Menggali Sumur Yang Lain Lagi Tetapi Tentang Sumur Ini Mereka Tidak Bertengkar Sumur Ini Dinamainya Rehobot Dan Ia Berkata Sekarang Tuhan Telah Memberikan Kelonggaran Kepada Kita Sehingga Kita Dapat Beranak Cucu Di Negeri Ini Demikian Firman Tuhan Terpuji Namanya Amen Tema Tema Perenungan Kita Yang Taat Dan Setia Akan Diberkati Saudara-saudara Yang Saya Kasih Di Dalam Tuhan Berbicara Tentang Ketaatan Dan Kesetiaan Tentu Hal Ini Adalah Sesuatu Yang Mudah Untuk Dilakukan Ketika Situasi hidup Tenang Dan Damai Tetapi Akan Menjadi Sesuatu Yang Sangat Sulit Untuk Dilakukan Saat Situasi Berubah Menjadi Sulit Dan Menakutkan Tetapi Sebagai Anak Anak Tuhan Saya Mau Mengatakan Bahwa Tidak Ada Alasan Bagi Kita Untuk Tidak Taat Dan Setia Kepada Tuhan Tidak Ada Alasan Ketaatan Dan Kesetiaan Kita Sebagai Anak Anak Tuhan Tidak Boleh Bergantung Atau Ditentukan Oleh Kondisi Dan Keadaan Susah Atau Senang Sulit Atau Gampang Tertawa Ataupun Menangis Kita Harus Tetap Taat Dan Setia Kepada Tuhan Dan Buat Dari Kesetiaan Dan Ketaatan Itu Inilah Yang Disebut Dalam Bahasa Ibrani Barakat Barakat Atau Berkat Dan Karena Itu Saya Meyakini 100% Apa Yang Dicatat Di Dalam Ulangan Pasal 28 Ayat 1 Disana Allah Berbicara Kepada Bangsa Israel Melalui Nabi Musa Tuhan Bersabda Jika Engkau Baik-baik Mendengarkan Suara Tuhan Allah Dan Melakukan Dengan Setia Segala Perintahnya Maka Tuhan Alamu Akan Mengangkat Engkau Di Atas Segala Bangsa Di Bumi Kelanjutan Dari Firman Itu Di Dalam Ulangan Pasal 28 Berkat Ini Akan Datang Kepadamu Diberkatilah Engkau Di Kota Diberkatilah Engkau Di Ladang Dan Seterusnya Dan Seterusnya Jadi Saudara-saudara Enggak Bukan Buah Dari Kesetiaan Dan Ketaatan Adalah Berkat Tetapi Buah Dari Semua Pemberontakan Adalah Kutukan Dan Karena Itu Dalam Masmur 18 Ayat Yang 26-27 Mengatakan Terhadap Orang Yang Setia Engkau Berlaku Setia Terhadap Orang Yang Tidak Bercelah Engkau Berlaku Tidak Bercelah Terhadap Orang Yang Suci Engkau Berlaku Suci Tetapi Terhadap Orang Yang Bengkok Engkau Berlaku Belat Belit Saudara-saudaraku Yang saya Kasih Di Dalam Tuhan Isak Adalah Salah Satu Contoh Toko Yang Mengalami Perkat 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 Tuhan Karena Ketaatan Dan Kesetiaan Melakukan Perintah Tuhan Ketika Terjadi Kelaparan Hebat Sesungguhnya Isak Berencana Untuk Mengungsi Ke Mesir Tetapi Tuhan Datang Dan Melarang Isak Untuk Pergi Tuhan Meminta Isak Untuk Tetap Tinggal Suatu Tempat Yang Berada Di Bawah Otoritas Bangsa Filistin Bukan Perkara Mudah Saudara-saudara Untuk Tinggal Sebagai Orang Asing Di Tempat Itu Terlebih Tempat Tersebut Sangat Tandus Sangat Gersang Dan Tidak Dialiri Oleh Sungai Ataupun Oleh Anak Sungai Sama Seperti Mesir Yang Dialiri Oleh Sungai Nil Yang Akhirnya Tidak Pernah Kering Walau Terjadi Musim Kemarau Yang Panjang Namun Saudara-saudara Isak Memilih Taat Kepada Tuhan Daripada Mengikuti Dorongan Ati Nuraninya Jika Isak Taat Pada Dorongan Ati Nuraninya Maka Sudah Pasti Ia Tidak Akan Mengalami Berkat Tuhan Yang Sangat Luar Biasa Itu Dikisahkan Saudara-saudara Bahwa Di Tengah-tengah Situasi Kekeringan Yang Berkepanjaman Itu Isak Pun Menabur Benih Di Tanah Yang Tandus Dan Gersal Apa Yang Bisa Didapatkan Dari Kondisi Seperti Ini Tuhan Tuhan Menyatakan Bahwa Aku Akan Memberkati Kau Sekarang Ia Berada Di Tempat Yang Andus Dan Gersang Lalu Di Tempat Itu Ia Menabung Tentu Tentu Sebagai Manusia Yang Mempergunakan Logika Adalah Semua Kemustahilan Untuk Mendapatkan Asil Yang Maksimal Tetapi Saudara-saudara Perhatikan Keajaiban Pun Terjadi Apa Yang Ditabur Itu Tuhan Memberkatinya Dan Tuhan Melipat Gandakan Paneng Yang Didapatkan Oleh Isak Seratus Kali Lipat Ayat Yang Kedua Belas Isak Pun Menjadi Sangat Kaya Sebab Ia Diberkati Oleh Tuhan Dan Hal Ini Melahirkan Kecemburuan Di Kalangan Orang Pelistin Saudara-saudaraku Yang Saya Kasihi Di Dalam Tuhan Pesan Moral Dari Firman Ini Kepada Kita Adalah Di Saat Kita Berada Dalam Situasi Yang Sangat Sulit Seperti Yang Terjadi Sekarang Ini Terkadang Tuhan Memberi Jawaban Atas Doa Kita Berbeda Dengan Apa yang Kita Pohonkan Kepadanya Kita Kita Menginginkan Bahwa Kita Akan Mengarah Kesana Namun Tuhan Mengarahkan Langkah Kita Bertolak Belakang Dengan Keinginan Kita Berkata Bahwa Pilihan A Itu Jauh Lebih Baik Daripada Pilihan B Tetapi Justru Tuhan Mengarahkan Tangan Kita Untuk Memilih Pilihan B Sekalipun Itu Tidak Bisa Diterima Oleh Akal Budi Kita Ini Terkadang Realita Yang Kita Hadapi Sama Seperti Yang Dihadapi Oleh Isak Pikiran Isak Kira Mesir Lebih Baik Daripada Gera Mesir Lebih Menjanjikan Daripada Filistin Sebab Di Mesir Ada Sungai Yang Tidak Akan Pernah Kering Walau Kemaruh Panjang Itu Terjadi Itu Pikiran Yang Masuk Di Akal Tetapi Jalan Pikiran Tuhan Tidak Seperti Jalan Pikiran Kita Manusia Apa Yang Tuhan Rencahkan Tidak Seperti Itu Yang Kita Rancangkan Tetapi Yang Pasti Ketika Tuhan Memilih Apa Yang Terbaik Bagi Kita Itu Lebih Daripada Yang Bisa Kita Pertimbangkan Apa Yang Tuhan Putuskan Untuk Kehidupan Kita Itu Jauh Lebih Baik Daripada Apa Yang Kita Mau Putuskan Dan Karena Itu Saudara-saudara Satu Hal Yang Diminta Tuhan Dalam 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 Kehidupan Kita Adalah Adakah Kita Mau Taat Dan Setia Pada Keputusannya Ketika Kita Taat Dan Setia Maka Berkat Yang Dasyat Yang Luar Biasa Akan Dinyatakan Dalam Kehidupan Kita Mari Saudara-saudara Kita Berdoa Terima Kasih Ya Tuhan Untuk Waktu Yang Indah Tuhan Anukrakan Bersama-sama Dengan Kekasih Kami Bapak Samuel El Parura Bersama Dengan Istri Kekasih Ibu Firmina Lalu Lembang Tuhan Memberikan Waktu Dimana Kami Mendengarkan Dan Merenungkan Firman Betapa Indah Firman Bagi Kami Terlebih Di tengah-tengah Situasi Yang sangat Mencekam Dengah Situasi Seperti Yang Terjadi Sekarang Terkadang Kami Lebih Memilih Jalan Pikiran Kami Daripada Memilih Jalan Pikiran Tuhan Tetapi Firman Mengingatkan Kami Supaya Kami Tetap Taat Dan Setia Menurut Rencana Dan Rancangannya Walau dengan segala kekayaan, dengan segala fasilitas yang melahirkan kecemburuan diantara orang-orang kristi. Terima kasih Bapak, kiranya kami juga menjadi orang-orang yang taat dan setia kepadamu, sebab upah yang menanti dari kesetiaan dan ketaatan sangatlah besar. Kira-kira firmanmu ini akan terus menegukan kekasih kami keluarga Bapak Samuel Parura, bersama dengan istri dan anak-anak, diberkatilah kiranya kehidupan rumah tangga hambamu, diberkati dalam karya dan kerja, diberkati dalam pelayanan. Kami bersyukur untuk penugasan kekasih kami Bapak Samuel Parura, di mana Tuhan mengarahkan dia untuk menunaikan panggilan pekerjaannya di Bali Bapak. Kiranya kasihmu akan terus menopang dia dalam tugas dan pekerjaannya. Beri kuat dan sehat kepada kekasih kami, agar oleh kuasa, kasih, dan pertolonganmu, ia terus mampu untuk mengembangkan panggilannya, dan melalui karya-karyanya tidak ada nama lain yang dimuliakan selain nama Tuhan. Lapangkan jenjang karirnya, sehingga ia boleh merasakan penggenapan dari janji Tuhan, bahwa orang yang takut akan Tuhan akan terus diberkati, dan anak-anak cucunya tidak akan meminta-minta roti. Demikian pula hamba berdoa, buat istri kekasih Ibu Firminah Telulembang, Tuhan terus berkati dan rahmati, dalam tugas dan karya sebagai seorang ibu rumah tangga, pun demikian sebagai wakil rakyat di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Mari Tuhan perlengkapi dia dengan hikmat dan kearifanmu, sehingga ia sungguh-sungguh dimampukan oleh Tuhan sendiri, mengembangkan panggilan yang mulia sebagai penyambung lidah rakyat, sehingga melalui karya-karyanya, tidak ada nama lain yang dipuji dan dipuliakan, selain nama Tuhan saja. Bapak di sorga hamba berdoa, untuk anak-anak karuniamu, buat anak kekasih ersam dan hilang, di dalam tugas dan kerja mereka masing-masing. Diberkati lah dengan kekuatan dan kesehatan yang bersahabat, diberkati dengan roh hikmat dan kearifan, sehingga mereka dapat menikmati tugas dan kerja mereka dengan penuh sukacita, dan dilapangkan jenjang karir mereka. Sehingga semakin hari semakin mereka menanjak, mereka tidak akan menjadi ekor melainkan kepala, tanduk mereka akan menurun, bukan, meninggi bukan, menurun. Sehingga anak-anak karuniamu ini Tuhan, akan menjadi anak-anak yang berketeladanan, takut akan Tuhan, dan Tuhan dimuliakan dalam hidup mereka. Pun demikian, apa berdoa untuk anak kekasih Jessica, di dalam menghadapi ujian semester di Fakultas Kedokteran Universitas Gajah Mada, Tuhan yang akan memberkati dan memperlengkapi dengan akal budi kepantayan, Tuhan yang akan terus lapangkan jalan baginya, untuk menyelesaikan pendidikannya, supaya pada waktunya ia dapat selesai dengan baik, dan Tuhan yang dipermuliakan. Amba berdoa untuk kedua orang tua, Bapak J.P. Telulembang, pun demikian buat orang tua Ibu Paulina Marura. Mari Tuhan, tegukan kedua orang tua kekasih kami, di dalam masa tua mereka. Tuhan lapangkan jalan bagi mereka, untuk menikmati kesempatan dalam sukacita, menyaksikan kebahagiaan dari anak-anak dan cucu-cucunya. Terlebih di tengah-tengah pandemik virus corona, Tuhan akan tutup bungkus mereka di dalam kuasamu, sehingga di tengah-tengah menikmati masa tua mereka, kasih Tuhan akan terus dialami, nama Tuhan yang diagumkan. Memberkati seluruh kaum keluarga di manapun mereka berada. Pundemikian jemaatmu Tuhan berkati, dalam hidup mereka, dalam karya mereka, dalam perjuangan mereka. Memberkati setiap anak-anak Tuhan yang dalam kelemahan tubuh, baik yang dirawat di rumah sakit, yang dirawat di rumah mereka masing-masing. Tangan Tuhan menopang, tangan Tuhan memulihkan. Tuhan kiranya memberkati, dan menyempurnakan sukacita setiap anak-anakmu yang berulang tahun. Biarlah berkat pertambahan usia, akan semakin meneguhkan iman dan pengharapan mereka, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka, dalam perkara apapun juga. Tuhan amba berdoa, buat bangsa dan negara ini, kiranya Tuhan yang akan mengerunikan hikmat kepada pemerintah kami. Tuhan selamatkan negeri kami yang tercinta, dari kehancuran karena wabah corona. Tuhan memperlengkapi dan menjaga, serta melindungi para medis, TNI Polri, BNPB, dan semua orang yang terlibat, dalam memerangi virus corona. Biarlah dengan pertolongan Tuhan, mereka tetap, melaksanakan tanggung jawab itu, dengan penuh sukacita. Memberkati rumah tangga hambamu, memberkati istri yang tembamu, memberkati anak-anak hambamu, memberkati orang tua hambamu, biarlah kami semua, ada di dalam kuasa dan kasihmu. Tuhan Bapak di sorga, hindungi kami malam ini, peliharakan kami, sehingga kami dapat beristirahat dengan penuh damai, besok pagi kami bangun dengan tubuh keberkatan. Inilah doa kami Tuhan, yang kami sampaikan kepadamu, bukan dengan nama lain, melainkan nama Yesus Kristus Tuhan muhalis kami, yang setia mengajar kami Tuhan yang sempurna demikian. Bapak kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah gendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini, makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang besar kepada kami, dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat, kadangkala yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amen. Mari kita bangkit berdiri, dan kita mengangkat pujian, walau seribu rebah. Jadah pernah ku lalukan, setiap waktu dalam hidupku, tak pernah kau tinggalkan. meski langit tampak surat, awan gelap pun menghadap, hadapi badan lewati kelombang, tak pernah kau tinggalkan. Tak pernah kau tinggalkan diriku. malau seribu rebah di sisiku, kau tetanglah Allah menolongku, bahwa sepuluh sepuluh ribu rebah di kananku, tak pernah ku goyang, sebab Yesus sentaku. sebab Yesus sentaku. Yesus sentaku. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, dan istimewa keluarga Bapak Samuel Marura, tetap yakini akan kasih dan kebaikan Tuhan, yang olehnya kita akan menyatakan sikap untuk taat dan setia di hadapannya. Dan jikalau kehidupan kita, kita nyatakan di dalam ketaatan dan kesetiaan yang penuh, maka yakinlah, ada kuasa Tuhan dan berkat Tuhan yang dasyat dinyatakan dalam kehidupan kita. Karena itu arahkan hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkatnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada-Mu, dan memberi engkau damai sejahtera. Amen. Demikian kepada kita, silahkan duduk. Kiranya firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama-sama, menjadi penguatan bagi kita semua, istimewa bagi keluarga Bapak Samuel Farura, bersama dengan istri kekasih Ibu Gemina Terulembang, dan anak-anak karunia Tuhan. Kepada seluruh warga jemaat, selamat menikmati kehidupan dan peristirahatan malam ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam.